Seperti inilah aktivitas di salah satu SPBU Padas yang berada di jalan penghubung Ngawi Caruban saat bulan suci Ramadan. Busola di SPBU tersebut selalu dipadati warga yang sedang melaksanakan Tadarus atau mengaji Al-Quran. Di SPBU Padas ini menyediakan voucher gratis untuk pengisian bahan bakar jenis Pertamax dengan serat mengaji atau Tadarus 1 jus untuk 1 liter Pertamax. Jeffrey Kurhidayat, Koordinator Tadarus Al-Quran SPBU menjelaskan, kegiatan Tadarus dengan bonus voucher BBM gratis ini telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun sempat dihentikan karena pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021. Tidak hanya di SPBU Padas tapi juga di Paron dan Jokorogo juga mengadakan kegiatan serupa selama bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran itu adalah salah satu bentuk dari kepedulian berhadap bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkaan dan banyak sekali pahala-pahala yang akan dilakukan, yang akan diberikan oleh Allah SWT antara apa-apa yang menjadi barokah dari kegiatan ini. Jadi mengaji Tadarus di sini, mereka, ibu-ibu warga sini yang mengaji di sini akan diberikan dari ibu-ibu ustadz-ustadz yang menjaga itu diberikan jus per jus diatur oleh ustadz-ustadzanya, diberikan setelah dia mengajak jus itu akan diberikan poncong. Sementara Ririn Rohmatul, salah satu warga peserta Tadarus Al-Quran mengaku senang dengan adanya program ngaji gratis BBM tersebut. Ibu rumah tangga ini sudah mendapatkan total 13 kupon. Bahkan dalam sehari untuk katam pertama saat pagi ia dapat menyelesaikan satu jus, dan sore hari untuk kataman kedua juga satu jus. Di desa, di rumah juga kan ada kegiatan terus, kami memotivasi terus kok ada, terus seperti ini, kami juga ikut, terus yang kedua biar ibu dapat barokahnya. Sehari kan dua sip, dua jus, dua jus pagi ikut, terus siang-siangnya juga ikut akal kita. Langsung dapat kupon ya? Langsung dapat kupon. Berapa? Kuponnya dua. Kegiatan mengaji dengan bonus voucher gratis BBM ini menjadi salah satu upaya untuk saling berbagi di bulan suci Ramadan. Kegiatan yang sebenarnya telah rutin dilakukan, sempat terhenti dua tahun terakhir pada masa pandemi COVID-19 kemarin.